Rusak parah nih rambutnya, karena di saat nggak menggunakan air, di saat dia kering, pasti rambutnya hancur Halo bosku, balik lagi di Potensi Barbershop Oke, pada video kali ini saya akan membahas kenapa rambut pada saat di Barbershop Bagus cukurannya, dan saat pulang ke rumah, hancur cukurannya Simak terus Terima kasih sudah mampir di Potensi Barbershop Sebelum kita ke videonya, ada baiknya kalian klik tombol subscribe dulu yang ada di bawah, dan pencet tombol lonceng di sampingnya Semoga yang subscribe diberikan reski yang melimpah, amin Potensi Barbershop, Yogyakarta Oke, pada video kali ini sesuai judul yang kalian lihat di bawah Kenapa rambut di Barbershop bagus, pulang ke rumah, hancur, rusak Oke, ada yang bilang memilih tukang cukur itu sama memilih jodoh Jadi ketika salah pilih tukang cukur, ya rambutnya rusak Menderita berminggu-minggu Oke, disini kita akan bahas kenapa di Barbershop bagus Ya mungkin buat teman-teman, mungkin pernah nyukur, masuk Barbershop, hasilnya bagus di Barbershop Karena di Barbershop itu pasti fasilitasnya lengkap ya Apa minyak rambutnya, jadi setelah cukur, dipomet, udah rapi, bagus Pada saat pulang ke rumah, rusak Karena disitulah dia terlihat naturalnya, terlihat alami, nggak pakai apa-apa Nah, disini kita akan bahas kenapa di Barbershop potong rambut itu bagus Pas masih di Barber itu bagus, dan pulang ke rumah itu hancur Oke, yang pertama, tukang cukurnya itu terlalu banyak menggunakan air Jadi dia terlalu banyak menyemprotkan air ketika dicukur Jadi yang rapi, yang nggak rapi itu nggak kelihatan Yang nggak rapi, nggak kelihatan, karena airnya terlalu banyak Itu yang pertama, yang saya tahu seperti itu ya Yang pertama, kebanyakan menggunakan air Kebanyakan menggunakan air, sehingga hasilnya bagus pada saat di Barber Pada saat pulang ke rumah, hasilnya rusak Yang kedua, ini masih nyambung juga sih banyak menggunakan air Terus, kedua menggunakan gunting sasak Saya pernah lihat di tempat cukur, udah lama banget Saya pernah lihat, jadi ketika habis ditipisin sampingnya Bagian atasnya disomprot air banyak, langsung disasak Jadi dia nggak pakai gunting biasa, dia langsung sasak Sasak, tetak-tetak Disomprot air basah, sisir rapi Itu saya pernah lihat Nah, rapi, udah, jadi selesai Nah, rapi Saya lihat, ini pasti nanti pulang ke rumah, pasti rusak parah di rambutnya Karena di saat nggak menggunakan air, di saat dia kering, pasti rambutnya hancur Nah, itu yang kedua Yang kedua, terlalu banyak menggunakan gunting sasak Dan masih nyambung juga sih sama air tadi Karena terlalu banyak memakai air, sehingga rambutnya rapi Dan sasaknya itu rusaknya nggak kelihatan Ya, karena terlalu banyak menggunakan air Yang ketiga, si customer yang nggak bisa nata Jadi mungkin di barbershop, tukang cukurnya, ngisirannya seperti ini Sampai rumah, dia nggak bisa natanya Dia nggak bisa sisirannya seperti apa Nah, akhirnya nggak sesuai Tadi kok di barber bagus Nah, sampai rumah kok jelek Nah, itu dia nggak bisa nyisirnya Itu yang ketiga Jadi yang terakhir ya Jadi ada tiga penyebab Kenapa di barbershop itu rambut Bagus pada saat habis potong Sampai rumah, rusak Nah, itu yang pertama, terlalu banyak menggunakan air Terlalu banyak menggunakan air Jadi rambutnya nggak kelihatan naturalnya gitu loh Nggak kelihatan yang nggak rapi yang mana Karena airnya terlalu banyak Terlalu banyak disomprot air Itu yang pertama Yang kedua ya, banyak menggunakan gunting sasak Nah, itu kalau banyak menggunakan gunting sasak Pada saat rambut basah Itu bagus, pasti rapi Tapi pas pulang ke rumah Nanti akan hancur Karena terlihat Alaminya itu terlihat Nah, yang ketiga ya Customer ini nggak bisa natanya rambutnya Kalau di barber kan Tukang cukurnya bisa nata Seperti ini, seperti ini Dikasih pomet Ini rapi gini Sampai rumah dia nggak bisa nyisirnya Nah, itu yang ketiga Yang membuat rambut ini Di barber bagus Pulang ke rumah, rusak Oke, segitu aja video kali ini Jadi, tiga penyebab Kenapa di barbershop itu rambut bagus Pada saat habis cukur Pulang ke rumah Hancur Oke, seperti yang saya sebutkan tadi Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi